Beralih ke berita kriminal selanjutnya pemirsa. Dua orang pemakai dan pengedar narkoba berhasil ditangkap oleh jajaran Sat Narkoba Polres Salatiga. Polisi berhasil mengamankan barang bukti sebanyak 4.221 pilyarindo. Ganja seberat 102,41 gram dan tembakong gorila seberat 79,72 gram. Kedua tersangka merupakan satu jaringan yang mengedarkan narkoba di wilayah kota Sumarang dan kota Salatiga. Mencegah peredaran narkoba jajaran Polres Salatiga berhasil menangkap dua orang pemakai serta pengedar narkoba yang biasa mengedarkan di kota Salatiga dan kota Sumarang. Tersangka adalah Angga Maulana Imam Haryadi, warga Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, serta David Farhan Syah, warga Kelurahan Bugas, Kecamatan Sumarang Selatan, Kota Sumarang. Dari dua tersangka berhasil disita barang bukti sebanyak 4.221 pilyarindo. Ganja seberat 102,41 gram, tembakong gorila seberat 79,72 gram. Kedua tersangka merupakan satu jaringan yang mengedarkan di kota Salatiga dan kota Sumarang. Penangkapan kedua tersangka bermula adanya informasi dari warga Argomulyo. Pada awal Desember yang menyebutkan ada sebuah rumah di perumahan Argomulyo dijadikan tempat transaksi narkoba. Setelah dilakukan penyelidikan, saat narkoba Polres Salatiga menangkap suatu tersangka yang bernama Angga. Dengan barang bukti ganja, pilyarindo, serta tembakau gorila. Tersangka Angga mengaku mendapatkan narkoba dari David warga Kota Sumarang yang membeli narkoba melalui aplikasi media sosial. Tersangka David ditangkap di jalan trotoar samping Bank Indonesia Peleburan Kota Sumarang. Tersangka Angga mengonsumsi narkoba selama satu tahun ini. Selain itu, mengedarkan tembakau gorila dan pilyarindo melalui online. Kemudian diletakkan di tempat yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah itu kalau jadi 2 ribu ini berapa darah? Berapa untungmu dari 750 ribu? Kamu beli berapa untungnya? Sementara itu tersangka David mengaku membeli pilyarindo dari Jakarta dengan harga 500 ribu rupiah. Untuk 2 ribu biji pilyarindo, kemudian dijual kembali dengan harga 750 ribu rupiah. Nah, kamu beli dari mana? Beli dari Jakarta, Paket. Kamu beli dari mana? Oke, berapa kamu beli? Sekali beli? 2, kalau orang pesan, masih beli. 2 ribu? 2 ribu itu berapa belinya? 2 ribu rupiah? 500 ribu rupiah. Ganja koronomi 102,41 ribu rupiah. Kemudian tambah gorila koronomi 79,72 ribu rupiah. Berikut pil 3 ribu, kurang lebih 2.221 ribu rupiah. Tersangka kita amankan dan kita telah proses penyelidikan terkait dengan barang bukti yang kita amankan dan memang... Kedua tersangka dikenakan Pasal 97 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009. Tentang kesehatan, Jonto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020. Tentang cipta kerja, Junto Pasal 106 Ayat 1. Subsider Pasal 196 Junto Pasal 98 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Ancaman hukuman pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 1 miliar 500 juta rupiah.